Hai penam ada pelihara bebek ya tempat berakhman dulu orang juga sempat ditinggal berapa lama kemarin Pak tinggal merantau lahannya Oh gitu jadi saat ini boleh Bapak lihat jalan-jalan ke kebunnya Pak tanam apa aja sana tapi ya kayak gitu adanya nggak apa-apa Pak jalan-jalan aja ini kalau seperti nanam cabai di sini bagus saja pertumbuhannya Pak tapi harus dibantu pupuk terus ya tempatnya tinggi memang harus kerja keras membuat sawah cetak sendiri seperti ini Pak ya atau kemarin dicetakkan Oh gitu enggak sampai dibuatkan seperti kolam-kolam gitu ya Nah ini bikin sendiri berapa lama Pak baru bisa jadi seperti ini keras ya itu mungkin yang bikin banyak juga yang enggak betah gitu enggak banyak sih ada beberapa yang enggak betah gitu ya ini dulu apa tanam apa sih ya Pak terong-terong ya ya ini udah panen kemarin padinya Pak ya dapat berapa sudah belum ditimbang ya tapi sudah di dros ya tapi sudah lumayan Pak ya Oh ini yang kemarin apa bibit bantuan dari pemerintah itu ya ya kayak gini ini makanya enggak berawat sudah bukan cuman di tempat Bapak saja saya perhatikan di beberapa tempat juga petaninya mau ngeluh ini kalau dikasih bersih rumputnya makin parah nah ada situ nah yang enggak ada rumputnya malah semakin parah ya kalau seperti kacang kacang panjangnya hamanya apa biasanya pak ini ya ulat sama kabuk juga aja ini gara-gara aku tinggal bikin tempat pagi itu kan bapak biasanya dapat panggilan kerja kerja apa aja biasanya Pak biasanya kebiasanya kerjaan itu ya bikin rumah Oh bikin rumah Oh Bapak bisa bikin rumah berarti kalau saya panggil misalnya suatu saat saya panggil bikin rumah atau bikin bangunan bisa berarti Pak ya ya nggak tahu lah ya harus sesuai maksudnya tapi maksudnya kalau seperti rumah sederhana bisa gitu ya rumah rumah kayu bisa Pak ya sama teman-teman kalau sama teman-teman Oh gitu tetap ada tukang ya lomboknya kurang bagus pertumbuhannya tapi tetap ada buahnya juga Pak tetap itu sangat ada beberapa satu yang bisa berbuah itu makan rumput Oh sendirian kan ketinggalan jahe terus karena kalau asam ini Bapak biasanya perlakukan tanah seperti apa Pak kalau terlalu asap misalnya seharusnya ya pakai dolomit tapi berhubung ini nggak ada dolomit ya harganya lumayan juga Pak ya dolomit dulu aku ditarahkan satu karung itu Rp75.000 kalau di sini kalau di nggak tahu yang putih tapi Oh Rp75.000 Bapak tanam kacang panjang lagi sini Pak ya sama sebelah itu buat lanjaran seperti ini Bapak nggak pakai abu bakaran ya Nggak ada juga sih ya Nggak ada abu bakaran juga Tantangnya itu tanahnya asam Pak ya kalau acap ini setinggi apa Pak airnya biasanya kalau di sini tuh nggak bisa diprediksi nggak bisa diprediksi air jadi air 36 itu baru tinggi paling ekstrim biasanya airnya sampai di mana nih Pak biasanya di sini kan sudah dikasih pipa-pipa itu aneh jadi enggak begitu aneh Oh jadi pipa langsung mengalirkan air ke paret itu ya bedingan enggak tenggelam kalau pasang besar Oh begitu ya kan sana ditutup Oh tipanya tuh Oh begitu ya sayang kemarin tuh jatah pipa itu cuman 4-4 inch ya kurang besar kurang besar jadi aliran dan airnya tidak terlalu volume airnya tidak terlalu besar ya rencana nih kan gue kasih tengah nih sedang ini taruh sini nanti kasih naik dibakar dulu atau dikasih aja Pak enggak diracun duluan oh dia rancun keringan ya kasih naik Oh gitu itu kan tanam badi lagi nanti Oh gitu ya enggak perlu harus menunggu musim apa gitu ya terus kalau pas musim kemarau ini enggak sampai kering gitu Pak ya udah namanya pasang surut Mas Oh yes hahaha kemarau pun tetap ya ya yang sebelah sana masih lahan bapak tau gue sudah tukang itu Oh berarti setengah meter lebarnya ya 50 meter lebarnya panjangnya 200 200 Oh begitu berarti praktis cuman satu hektar dong kalau gitu dulu dong memang dirawat betul tanam lombok itu jadi ya sekali petik itu 20 eh 80 kilo 80 kilo ya nah yang lombok apa namanya lombok besar ya kalau rawit agak susah Pak ya kalau rawit susah Pak padahal sebenarnya harganya mahal ya mahal apa yang menyebabkan susah tumbuh terlalu lembap tanahnya iya mungkin gitu bisa juga sangat deras air kan curah hujan tinggi kan dan ini enggak jadi tanam sudah berapa kali panen Pak cabenya yang situ Pak baru satu kali kalau tomat Pak itu ada tomatnya di sana coba kita lihat mati sampai sana kemarin tomat ini mati semua Oh ini baru buah pertama Pak ya sudah mulai layu kenapa ya Oh seperti jamur begitu ya di akarnya biasanya nyerangnya Pak kalau jenis jamur fusarium itu juga nyerang tanaman cabai enggak sih Pak tapi bisa juga Oh iyalah luar biasa ini kita bisa-bisa ada kesempatan jalan-jalan ke rumah Pak kasih ke lahannya Pak Kasianto masih perlu di benahi tapi ini udah luar biasa loh mungkin ada sudah lebih dari berapa ya 10 jenis tanaman yang saya lihat ini sejauh ini ada jahe juga nih jahe gajah Oh jahe merah ya subur ya jahe merah di sini ya kemarin lebih banyak enggak nih kanam tuh berarti sempat-sempat lumayan juga hasilnya Pak ya kena harga 35 Oh pagi 35 itu untuk standar jahe merah itu murah Pak ya kemarin malah kena 60 iya sempat memang mahal sih karena Corona ini kan banyak yang butuh empon-empon di sini lombok semuanya dulu bedingin bedingin beneran iya ini jenis tomat ceri ya ini kalau seperti bibit disini pakai bibit bibit generasi kedua atau bibit baru bibit beli baru Oh bibit kalau kayak jenis lompok ini mantan Oh gitu kita beli di pasar kan kita ambil di sini Oh begitu bisa aja ya bisa enggak masalah itu kalau kita kita tanamkan udah ada yang akan bikin bibit bisa juga Oh bisa ya kalau tomat Pak kalau tomat ya kurang bagus orang bagus lebih baik langsung beli aslinya aja ya Oh gitu ya hidupnya sih hidup tapi enggak maksimal buahnya tuh ini Bapak kelola sendiri atau dibantu sama anak istri biasanya kelola sendiri kalau sendiri hehehe enggak enggak ngerjakan orang sama sekali nih enggak ngerjakan orang sama bikin bedeng-bedeng kerjakan sendiri Wow ini luar biasa karena ini bedeng ini lumayan dalam ya kalau kita turun ke bawah ini apa lumayan Oh sudah keras ya kan tanahnya atas tidak kasih naik ini berarti ada saat-saat tertentu kita naikin lagi tanahnya kembali Pak iya makanya rumput-rumput diranceng kan besok besok jadi tanah kasih naik lagi kira-kira kalau saya datang satu bulan lagi apa ya kira-kira yang bisa saya lihat di sini Pak kalau bapak-bapak kita mau tanam apalagi dalam waktu dekatnya kira-kira Wah ini mungkin-mungkin dah penting saya ini lombok 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 cabai kecil atau besar ya lombok gini jenis ini karena nanti kedepan bakal musim ini ya musim kemarau ya eh musim kering ya 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 kan belan tiga itu bagus-bagus ya saya mulai tanam itu sudah tanam ya sini tanggul sampai belakang sana begitu ya mana ini tanam kacang dulu ini tanggul batas ini kalau dalam situ enggak ada payung enggak siapa terus ini rusak makan tanaman enggak ada ya penyakitnya monyet aja monyet kalau seperti ini makanannya monyet ini kan tomat asam mungkin dia makannya enggak baunya kan gitu kayak apa gitu ya nggak suka ya nggak suka Oh kalau lebih rambat suka dia kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah ada program yang paling Bapak inginkan bantuan bantuan itu apa Bapak bantuan bibit apa yang paling cocok disini kalau kalau jagung manis maunya itu melon melonnya ya Bapak sudah pernah lihat ada yang berhasil tanam melon disini Pak aku dulu pernah tanam tapi enggak banyak siapa tahu disini juga ada subscriber atau ada penonton YouTube yang tertarik nanti bisa bantu Pak Kasianto beliau dari Ganjuk mau nanam melon disini dan kebetulan dulu di SP3 yang berhasil ada yang berhasil ya dan mau coba tanam melon disini ya dulu aku pernah dapat berapa pikul tuh ya Hai nanti siapa tahu ada tiga pintar mungkin tiga pintar ya tapi enggak banyak kan dikasih adik kan iya iya siapa tahu ada dari ini Pak dari saat duluran dari Jawa ada yang mau bantu-bantu mungkin kebetulan bibit melonnya banyak di Jawa dan mau bantu Pak Kasianto nanti komentar aja di bawah ini disini enggak ada bibit kosong orang dunia Oh yang orangnya yang lakukan orang ini bukan yang putih itu jadi bibit melon yang paling bagus disini kata Pak Kasianto itu jenis bibit apa melon orangnya kita kesana lagi Pak kita jalan-jalan Oh boleh 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 Bapak yang duluan penonton kita nih banyak yang dari Taiwan juga Pak dari Taiwan dari Malaysia dari Singapura nah siapa tahu disana ada jenis bibit yang bisa dikembangkan di Indonesia nah melalui tangan Pak Kasianto bisa mengembangkan di sini ya saya sudah ya cuman ya gendala modal modal ya di sini Pak ya penghemat wajarannya jadi kalau menggunakan rafia lebih hemat Pak ya kalau kayu kan berapa tantat sudah cabut di sini paling itu kali pakai gudang kan hemat juga tapi satu bisa dibelah jadi dua kalau kayu-kayu yang Bapak pakai ini cari di hutan atau gimana ya cari di hutan di belakang gitu Wah luar biasa iya iya baru bertahan cuman berapa bulan Pak pakai kayu begini Pak ini tiga tancap ini tiga musim ya Oh tiga musim masih bisa lah Pak ya memang enggak mengkhawatirkan nih maksudnya tuh tapi kalau rafia saya sekali pakai aja kali pakai kan 5 juga termasuk tuh ya ini bagusnya tuh satural nggak sampai Oh gitu ya yang ini masih sah payah mencari di hutan belum mikulnya jauh kalau pelihara ikan di sini Pak gimana Pak kalau ikan cocok juga dengan nilai gitu nilai berani dan harga jualnya juga mahal Pak ya kalau ikan tak rasa tetap enggak begitu kayak ikan laut ya tetap kalah ini apa Pak kunyit ya atau ini lempuyang Oh lempuyang dari Jawa anak-anak muda disini yang ikut bertani seperti itu anak muda carang disini jarangnya keluarga ya Oke jadi buat penonton YouTube Asian Survivor yang nanti tertarik juga untuk membantu bibit melon yang Pak Kasianto sedang kembangkan di sini lahannya silahkan jangan lupa komentar di bawah bisa menghubungi nomor saya dia bisa saya ketemu lagi sebulan lagi bersama Pak Kasianto untuk melihat perkembangannya seperti apa siapa tahu nanti sudah ada Sobat Survivor yang mau membantu bibit melonnya yang kuas sudah berapa tahun Pak disini Pak mulai 2014 2014 ya Oh berjenjang ya ada yang 2013 2014 2014 paling muda berapa pak 2014 yang paling muda ini P6P ini 2019 Oh baru ya kalau bermacam-macam juga ternyata tanaman ditanam sama beliau ini ada serai kelapanya belum besar Pak ya bah belum mulai berbuah Oh itu jenis kelapa yang mungkin beda Pak ya atau gimana mungkin beda ini besarnya belum buah coklat juga bagus Pak disini ya itu coklat berbuahnya bagus juga nih nih buahnya banyak coklat sini tuh sudah pernah panen Pak coklatnya iya ya tapi ya itu dia kalau dekat air begini Apakah dia bertahan lama atau tidak Pak ya mungkin ya bertahan bisa juga hmm mau jambu kan waduh nggak usah Pak nggak usah mau jalan-jalan aja loh Pak nggak enak ya oh disini ada jambunya Pak Kasianto kita mau lihat nih udah mulai berbuah Pak kita sedang ada di rumahnya Pak Kasianto ini ada kolamnya ini belakang rumahnya ini ada bangkok mati kenapa Pak sakit sakit karena apa yang membuatnya itu mempunyai 1 hari guys kuat banget Könad Spider-Man habisch